Pemeriksaan antusiasme masyarakat terhadap kereta cepat WUSH perlahan terus meningkat. Ditargetkan 30 ribu penumpang per hari. KCIC menyebut saat ini tingkat ketrisian atau okupansi WUSH sudah mencapai 60 persen. Kehadiran kereta cepat WUSH mendapat respon yang baik dari masyarakat. PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyebut baru beberapa hari penerapan tiket berbayar, WUSH rata-rata sudah mengangkut sekitar 4 ribu penumpang perharinya. Ribuan penumpang ini melakukan perjalanan baik dari stasiun Halim pada Larang hingga Tegaluar. Meski masih berlaku tarif promo setengah harga, yakni 150 ribu rupiah untuk sekali jalan, jumlah penumpang ini diakui KCIC masih jauh dari target, yakni sebesar 30 ribu penumpang dalam sehari. KCIC juga menyebut untuk pemesanan hingga 23 Oktober mendatang, tercatat sudah 15 ribu tiket yang terjual. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengomentari penetapan harga tiket kereta cepat. Pemprov Jabar menganggap PT KCIC telah menghitung daya beli masyarakat sebelum menetapkan tarif. Itu kan, tarif itu kan hitungannya hitungan bisnis KCIC ya, tapi mereka sudah melakukan perhitungan kemampuan masyarakat dan sebagainya sudah survei, jadi ya, itu kan hitungan bisnis kita tidak survei sama sekali, tapi mereka sudah memperhitungkan kemampuan daya beli masyarakat. Tiket promo kereta cepat setengah harga berlaku hingga akhir November mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, I News melaporkan. Dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme masyarakat menjajal kereta cepat Wush, sudah ada rekan Vidya Ramadhani di stasiun Halim, Jakarta Timur. Selamat siang Vidya, bagaimanakah antusiasme warga setelah mengetahui harga promo tiket kereta cepat di Bandung dengan harga Rp150.000 saja? Ya, Jawa Barat dan Pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun KCIC Halim, Perdanak, Jakarta Timur. Dan saat ini tampak sebelumnya penumpang sudah jalan dari stasiun Halim menuju stasiun Bandung pada pukul 10.50 tadi, dan ini cukup ramai. Dan pengaplikasian setengah harga mulai diberlakukan pada aplikasi Wush, dan ini diberlakukan promo mulai dari harga Rp300.000 jadi Rp150.000 dan berlaku untuk kelas ekonomi premium dan berlaku mulai dari tanggal 18 Oktober hingga 30 November mendatang. Dan tarif promo ini diberlakukan sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk mengurangi polusi dan juga kemacetan yang sebagai dampak tingginya penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya, dan juga tarif promo kereta cepat Wush ini juga diberlakukan dalam rangka HUT KCIC yang ke-8 yang jatuh pada tanggal 16 Oktober lalu serta mendorong pengguna aplikasi mobile untuk pemesanan tiket khususnya kereta cepat Jakarta Bandung Wush. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tiket kereta cepat Wush seharga Rp150.000 ini dapat segera mengunduh dan memesan tiket melalui aplikasi resmi yaitu Wush Kereta Cepat maupun akses baik KAI. Dan melalui aplikasi ini penumpang akan lebih mudah untuk melihat jadwal, melakukan pemesanan, hingga melakukan boarding melalui QR kode tiket yang akan muncul di aplikasi setelah melakukan pemesanan. Demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Vidya Ramadhani atas laporannya. Selamat putugas kembali dan salam sehat. Terima kasih.